Kita awali dengan informasi pertama, saudara penambang Ebas di Kecamatan Gembang Kabupaten Pidi menjerahkan dua pucuk senjata api laras panjang jenis M16 ke direskrim Suspolda Aceh. Penjerahan senjata api sisa konflik itu dilakukan warga secara sukarela setelah polisi melakukan sosialisasi keamanan menjelang pemilu 2024 mendatang. Dua pucuk senjata api laras panjang yang diserahkan warga di pedalaman Kabupaten Pidi itu merupakan jenis M16 beserta tiga magasin. 55 putir peluru kaliber 7,62 mm dan 15 putir peluru kaliber 5,56 mm dengan kondisi masih aktif sisa konflik Aceh. Penjerahan senjata api dilakukan warga setelah mereka mendapatkan sosialisasi dari direskrim Suspolda Aceh terkait kondisi keamanan dan ketertiban menjelang pemilu 2024. Pasalah karhutlah serta pengelolaan tambang emas ilegal yang selama ini mereka garap akan difasilitasi oleh Polda Aceh nantinya untuk menjadi tambang rakyat. Sosialisasi kepada kelompok masyarakat penambang emas di Kecamatan Gembang itu dilakukan menjelang pemilu untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan penyerangan terhadap pos polisi seperti yang terjadi di pos Pantanru Polres Aceh Barat tahun lalu. Setelah yang bersangkutan menyampaikan, kami sambung baik. Kami sambung baik, kemudian perjalanan dibawa ke lokasi tempat yang bersangkutan menyimpan, kami disuruh tunggu. Ditunggu yang bersangkutan untuk pemasarangan ini masuk ke dalam. Sekitar mungkin 20 menit perjalanan, yang bersangkutan sudah membawa karung. Karung yang kemudian setelah dibuka, isinya adalah dua senjata. Dua senjata M16, yang satu masih kondisi real, yang satunya sudah dimodif. Kemudian ada tiga buah magazen. Dan 55 butir peluru kaliber 762 mm, dan 15 butir peluru kaliber 5,56. Terhadap warga yang menyerahkan senjata api sisa konflik ke Direkskripsus Polda Aceh, dirahasiakan identitas dan tidak akan melakukan proses hukum. Sehingga diharapkan ini menjadi contoh ke warga Aceh lain yang masih menyimpan senjata api, agar mereka segera menyerahkan ke pihak yang berwajib. Raja Umar, Kompos TV, Polda Aceh Terima kasih. Terima kasih.